di tengah tanjakan. Truk turonton bermuatan mesin pompa berukuran besar ini melintang di tengah tanjakan Gunung Mangga, tepatnya di Jalan Oto Iskandar di Data, Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya jalan utama menuju kota Samarinda dari arah sambutan lumpuh total, karena tak bisa dilalui kendaraan lain. Menurut keterangan sopir truk Rifki, saat menaiki tanjakan terjadi slip, akibatnya truk melintang tepat di tanjakan Gunung Mangga. Badan penanggulangan bencana daerah kota Samarinda yang berada di lokasi memberikan imbawan agar warga mencari jalan alternatif melalui jembatan mahkota dan pelita empat sambutan. Sementara pihak Babinsa Kelurahan Sungai Dama, Kopral Kepala Asmiadi mengatakan pihaknya juga sudah menggunakan alat berat ekskavator untuk membantu evakuasi truk tersebut. Jadi untuk pengalihan arus lalim, kami menggunakan jalur pelita empat yang tembus ke perjuangan, selimbing, dan juga mahkota dua. Untuk sementara, walaupun sedikit ada kemacetan, memang harus itu yang dilalui, karena untuk yang dititik sendiri, total tidak bisa dilalui. Jadi untuk pengendara sebaiknya arah ke mana, Bang? Yang dari kota, kalau bisa langsung mengarah ke perjuangan saja. Kalau yang dari sambutan, kalau bisa langsung kecelili. Atau ke jalur mahkota dua. Hanya itu access yang bisa dipergunakan untuk saat ini. Mobil insya Allah akan kami tarik dalam secepatnya. Saya masih menunggu ada subloader, sudah kontak, dengan biaya sudah deal, akan jemput eksa, saya akan kawal. Subloader yang membawa eksa itu ke sini, dan nanti akan ditarik ke atas. Diketahui truk tersebut datang dari sanga-sanga menuju pulau atas kecamatan Sambutan di salah satu perusahaan doking kapal. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara Pemkap Bulungan melakukan mutasi jabatan terhadap 236 aparatur sipil negara. Ratusan pejabat, administrator, dan pengawas yang dimutasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 236 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan dimutasi dan ratusan pejabat, administrator, dan pengawas pada eselon 3 dan 4 tersebut telah dilantik pada Rabu 18 Januari 2023. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, mutasi dan pelantikan ini tidak secara tiba-tiba, tetapi telah dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Ia meminta agar ASN yang telah dilantik segera melakukan konsolidasi dan komunikasi antar perangkat daerah guna melaksanakan kegiatan daerah yang sudah disusun. Sehingga nanti ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial, tentu dengan kehadirannya ini sebagai teamwork yang kuat di masing-masing organisasi perangkat daerah. Tapi saya punya keyakinan, optimisme dengan pelantikan yang 236 hari ini, ini adalah menjadi mesin baru, menjadi kekuatan baru, semangat baru, dan di awal tahun baru ini akan bisa kita melaksanakan seluruh tahapan dan program-program yang telah kita rencanakan dan telah disusun dalam APBD Kabupaten Bulungan, khususnya di tahun 2023 ini. Syarwani berharap mutasi ini bisa menjadi pemicu peningkatan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Aras, Bulungan, melaporkan. Saudara, hari ini stasiun TVRI Kalimantan Timur berulang tahun dengan usia sudah mencapai 30 tahun. Di usia ke-30 tahun ini, stasiun TVRI Kalimantan Timur diharapkan bisa menjangkau siaran ke seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ulang tahun TVRI Kalimantan Timur diperingati setiap tanggal 19 Januari. Hari ini, usia stasiun TVRI Kalimantan Timur memasuki yang ke-30 tahun. Di usia yang ke-30 tahun ini, jangkauan siaran TVRI Kalimantan Timur belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pelaksana tugas kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Mujiyati, mengatakan sejumlah daerah masih terdapat titik blank spot, sehingga jangkauan siaran TVRI Kalimantan Timur belum bisa dirasakan seluruh masyarakat. Untuk itu, pihaknya terus berupaya dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di tahun ke-30 tahun ini, saya mengharapkan kepada direksi bahwa sebagian dari 10 kabupaten kota itu ada yang masih blank spot. Jadi, saya mengharapkan supaya untuk meningkatkan PNBP, kita harus sampai ke pedalaman, kita harus bisa diterima oleh masyarakat. Dan usaha dari TVRI sendiri, kita sudah berusaha untuk mengajukan permohonan agar reds area kita atau tidak ada blank spot lagi, mudahan ajuan-ajuan ini segera terrealisis. TVRI Stasiun Kalimantan Timur juga menggelar syukuran di usianya yang telah mencapai 30 tahun, yang dihadiri oleh karyawan dan karyawati Stasiun TVRI Kalim, serta sejumlah mitra Stasiun TVRI Kaltim. Febi Yola Dimas dari Samarinda melaporkan. Stasiun TVRI Kalimantan Timur telah mencapai usia ke-30 tahun. Di usia ke-30 tahun ini, banyak harapan masyarakat terhadap perkembangan Stasiun TVRI Kalimantan Timur, khususnya dalam memberikan edukasi serta mengembangkan kebudayaan daerah. Berikut sejumlah harapan masyarakat terhadap kemajuan Stasiun TVRI Kalimantan Timur dalam Fox Pop berikut ini. Harapan saya memang TVRI ini menjadi TV publik yang melayani kepentingan publik. Kemudian dia juga bisa melestarikan budaya. Karena mungkin kalau hiburan, swasta sudah banyak ya. Jadi mungkin TVRI lebih ke pendidikan, ke budaya, kemudian ke pertanian atau olahraga. Karena ke depan kita menjadi IKN ya, dan ditakutkan nanti budaya kita ini hilang karena begitu banyak orang datang ke IKN ini, mungkin jutaan, sehingga akhirnya kita, budaya kita ini tenggelam tanpa kita sadari. Nah, mungkin saatnya sudah TVRI ini menggali atau mendokumentasikan budaya-budaya yang ada di Kal Tim ini. Untuk TVRI Stasiun Kalimantan Timur ini sudah usianya 30 tahun, alhamdulillah. Semoga nih ya ke depannya lebih menayangkan kualitas gambar dan juga isi konten-konten yang disiarkan. Karena sangat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar Kalimantan Timur khususnya begitu. Selain itu juga kita harus semangat karena bersaing dengan media sosial. Jadi televisi harus lebih kreatif lagi, harus memiliki ide-ide yang brilian, yang pastinya bisa memajukan, memberikan inspirasi, inspiratif untuk siapapun yang menonton TVRI Kalimantan Timur. Dan juga pastinya memberikan edukasi untuk seluruh masyarakat. Kami dari manajemen Hotel Mercury dan IP Samarinda mengharapkan dengan ulang tahun yang ke-30 ini, TVRI Kalimantan Timur tetap di hati pemirsa, terutama di masyarakat Kalimantan, lebih eksis dan lebih kreatif terus dalam meluncurkan acara-acara sehingga bisa merebut hati pemirsa. Kami dari Voxlet Hotel Samarinda mengucapkan selamat hari jadi TVRI yang ke-30. Semoga menjadi stasiun TV yang nomor satu di Samarinda, khususnya juga untuk di Kalimantan Timur. TVRI, media, pemersatu bangsa. Semoga TVRI lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi, lebih tepatnya. Terima kasih sudah bermitra dengan BRI. Lebih kreatif lagi seperti dengan temanya dan berahlak ya, lebih tepatnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara menjelang tahun baru Imlek 2023, penjual pernak-pernik sembahyang di Kelenteng Guang Demio Palikpapan menyiapkan ratusan paket keperluan sembahyang etnis Tionghoa. Jumlah ini disiapkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dua tahun terakhir yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Tahun baru Imlek 2023 kali ini diprediksi akan ramai kembali karena kasus COVID-19 sudah jauh berkurang. Animo masyarakat etnis Tionghoa tentu akan banyak yang melaksanakan sembahyang, salah satunya di Kelenteng Guang Demio atau Satria Dharma Balikpapan. Penjual perlengkapan sembahyang untuk Imlek, Teddy, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatu keperluan sembahyang etnis Tionghoa lebih banyak jika dibandingkan dua tahun lalu. Keperluan doa yang disiapkan seperti uang dewa, minyak, lilin, dan dupa sebanyak ratusan paket telah disiapkan untuk dijual ke masyarakat yang melaksanakan sembahyang pada malam Imlek yang jatuh pada Sabtu mendatang. Hari Sabtu, malam banyak rame nanti, jam 12 malam rame. Banyak gak sih yang sudah mulai beli ini pak, semenjak habis pandemi corona ini? Ya belum tahu, ini kan baru mulai normal sekarang ya, tahun ini gitu. Belum tahu rame enggaknya. Dua tahun ini kemarin sih nggak gitu rame. Nggak gitu rame ya. Memang pas dibelinya ini, pada saat sembahyang nanti ya pak? Ya nanti jam 12 malam mulai. Jam 12 malam. Ini apa aja sih yang dijual pak? Ya ini aja alat sembahyang. Minyak atau kertasnya? Ya kertas ini aja pelengkap aja pendukung. Tapi sudah disiapkan jauh lebih banyak daripada tahun lalu pak ya? Tergantung si umatnya, dia mau sembahyangnya pakai ini apa? Hanya ini aja gitu. Ini berapa banyak pak yang disiapkan pak? Ya ini aja, satu makan aja. Ini satu paket minyak udah menghilang. Lebih lanjut ya dimanjelaskan, peningkatan keperluan sembahyang yang disiapkan meningkat sampai 50% dari dua tahun sebelumnya. Andrea Prianto dari Kota Balikpapan melaporkan. Saudara Kuota Haji di Kalimantan Utara tahun 2023 kembali normal pasca pandemi COVID-19. Jika tahun 2022, Kuota Haji di Kaltara hanya sebanyak 208 orang. Dan untuk tahun 2023 berjumlah 416 orang. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Dimana Kuota Haji tahun ini sudah kembali normal. Kuota Haji tahun ini sebanyak 221 ribu jamaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Indonesia. Dengan demikian, Kuota Haji yang diberikan untuk setiap daerah juga kembali normal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenang Kalimantan Utara, Saifi Jamri menjelaskan. Pihaknya telah menerima dari pemerintah pusat untuk Kuota Jamaah Haji di Kaltara, yaitu sebanyak 416 orang. Kemudian tahun ini tidak ada lagi pembatasan usia, sehingga jamaah di atas usia 65 tahun bisa berangkat ke Baitulah. Dari ratusan kuota Haji Kaltara, paling banyak kuota untuk Kuota Tarakan, yaitu 151 orang. Kemudian berturut-turut Kabupaten Nunukan sebanyak 113 orang. Bulungan 84 orang, Malinau 50 orang, dan Tanah Tidung sebanyak 10 orang. Lalu ditambah 7 kuota untuk pendamping haji. Kotanya itu sudah ditetapkan kembali normal, itu insya Allah 416 jamaah. Dan kita dari 416 jamaah itu kan dibagi pada satu kota, empat kabupaten. Jadi memang totalnya kemudian 416 jamaah ditambah dengan 7 orang petugas kita. Saifi berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, sebab tahun lalu terjadi pemangkasan kuota haji. Bahkan di tahun 2020 hingga 2021, tidak ada pemberangkatan haji akibat pandemi COVID-19. Muhammad Aras, Bulungan, melaporkan. Saudara informasi dari Kabupaten Pasir akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Badan Urusan Logistik atau Bulog Tanah Gerogot menyerap 780 ton lebih beras petani lokal atau sekitar 79% di tahun 2022. 500 ton lebih diperoleh dari mitra kerja dan 250 ton lainnya diperoleh dari satuan kerja. Kantor cabang pembantu Bulog Tanah Gerogot menyerap 788,85 ton beras petani lokal atau 79% dari target serapan sebanyak 1.000 ton beras pada tahun 2022. Dari total 788,85 ton beras yang diserap, 539,35 ton diantaranya diperoleh dari mitra kerja. Kemudian 249,5 ton lainnya diperoleh melalui satuan kerja atau satger yang terjun langsung ke lapangan. Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Tanah Gerogot, M. Radi, menjelaskan serapan beras itu diperoleh dari beberapa wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Pasir. Di Kabupaten Pasir, serapan beras berasal dari desa Sebakung, kecamatan Longkali, dan Longkikis di mana daerah itu merupakan sentral produksi padi. Seperti di daerah Sembakung, daerah Longkali, dan daerah Longkikis yang di mana daerah tersebut merupakan memang daerah sentral produksi padi. Untuk serapan itu sendiri, kita lakukan pada periode panen gadu dan panen rendeng. Panen gadu, panen rendeng itu di mana panennya di antara bulan Maret, April, puncaknya di sekitar April dan Mei, dan pada saat akhir tahun, panen gadu itu sekitar Agustus, September. Lebih lanjut, Radi mengatakan jika dilihat dari perolehan serapan beras lokal sekitar 788,85 ton, maka bulog telah menyerap sekitar 79 persen dari target 1.000 ton beras petani lokal. Untuk itu pihaknya berkomitmen pada tahun 2023 dapat meningkatkan serapan beras dari petani lokal. Nasurullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, warga mengeluh kurang mendapatkan informasi mengenai SKTM yang sudah tidak berlaku lagi saat berobat ke rumah sakit. Pemerintah daerah mengaku sudah melakukan sosialisasi mengenai SKTM, namun informasi itu tidak sampai ke masyarakat. Minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pemberlakuan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah tidak berlaku. Masyarakat berauh banyak yang tidak mengetahui hal ini, sehingga membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Salah seorang warga, Sukaji mengaku hingga saat ini belum mengetahui pemberlakuan SKTM untuk berobat ke rumah sakit sudah tidak dapat digunakan. Sukaji sangat menyayangkan bila kebijakan itu dilakukan lantaran pengetahuan masyarakat sangat minim informasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya selalu keluarga, saya juga selalu pendamping dari masyarakat komunitas ada terpencil, kami juga menyayangkan itu. Karena masyarakat kan banyak ketidaktahuan ya, setelah SKTM itu tidak berlaku itu tidak berlaku. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswah Yudi menjelaskan penyampaian terkait tidak berlakunya SKTM sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan sudah lama diedarkan melalui kecamatan masing-masing. Pihaknya menduga ada kemungkinan informasi tersebut tidak sampai ke warga. Kenapa tidak boleh tidak pakai SKTM lagi? Karena kita masuk sesuai dengan undang-undang SJSS, Kesehatan Sosial Nasional itu pembiayaan kesehatan diarahkan menggunakan ke BPJS. Jadi yang tidak mampu itu dialirkan ke BPJS. Diketahui saat ini SKTM hanya dapat digunakan sebagai syarat pembuatan BPJS kesehatan karena pemerintah kini telah bekerja sama dengan pihak BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lalu Ridwan Syah dari Kabupaten Brau melaporkan. Saat curah hujan tinggi, kerap terjadi luapan air hingga terjadi banjir. Hal ini dikarenakan ruas parit di kawasan jalur 2 Kelurahan Petung Penajam terlihat tumpukan sedimentasi yang membuat aliran parit tidak lancar. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara diminta segera melakukan normalisasi parit di sekitar jalur 2 Kelurahan Petung Penajam. Hal ini menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pemukiman yang sering tergenang banjir akibat kondisi parit buntu dipenuhi sedimentasi. Lurah Petung Ahmad Fitriadi mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan unit pelaksana tugas pekerjaan umum hingga ke dinas terkait untuk percepatan pelaksanaan normalisasi parit. Bahkan berdasarkan keluhan masyarakat, kondisi sejumlah infrastruktur seperti salah satu sekolah yakni SD 017 Penajam yang berdampingan dengan parit ini tak luput terdampak banjir. Jika terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga tidak jarang untuk melakukan penanganan banjir, pihak sekolah turut melibatkan orang tua siswa. Saya sudah berkoordinasi dengan UPT DPU, bahkan KPU sendiri untuk normalisasi di sepanjang jalan Kelurahan Petung ini dari depan SD 017 sampai dengan mungkin kita coba untuk sampai gereja, kita coba maksimalkan dalam hal ini. Dan saya sudah bersurat tinggal tunggu disposisi dari kepala bidang pengairan di PU sendiri. Kemarin dari UPT DPU diarahkan untuk ke PU langsung karena alat untuk normalisasinya sendiri ada di PU sendiri. Ahmad Fitriadi berharap normalisasi parit segera dilakukan, sehingga tidak menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi banjir di kawasan paling padat untuk aktivitas perekonomian di Penajam Pasir Utara. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Beralih informasi lainnya, sodara. Kelurahan Bontang Kuala menggelar Mini Expo Stimulan RT dengan diikuti oleh 20 kelompok usaha bersama yang dikelola swadaya masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membangkitkan UMKM serta membangkitkan ekonomi masyarakat. Kelurahan Bontang Kuala menyelenggarakan Mini Expo Stimulan RT yang diadakan di halaman kantor Kelurahan Bontang Kuala. Mini Expo Stimulan RT diikuti oleh 20 kelompok usaha bersama atau kube mulai dari produksi pakaian, makanan, hiasan, tas, aksesoris, dan masih banyak lagi. Produk-produk ini merupakan produksi rumahan di sekitar Bontang Kuala. Upaya kube kelurahan Bontang Kuala dalam menggerakkan ekonomi patut menjadi contoh bagi kelurahan lainnya. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengungkapkan, usai kelurahan Bontang Kuala, kelurahan lain juga dapat melaksanakan usaha serupa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung salah satu program umbulan pemerintah Kota Bontang yaitu Bontang bangkit, bangkit, dan maju ekonominya. Para peserta kube, kebanyakan dari kelompok ibu-ibu yang sudah mengikuti pelatihan dari Dana Stimulan RT. Program ini merupakan wujud peran pemerintah dalam meningkatkan usaha kecil di lingkup kecil, yaitu kelurahan Bontang Kuala. Dana Stimulan RT di Bontang Kuala masih disalurkan dalam program pemberdayaan sumber daya masyarakat. Hasil pelatihan inilah yang kemudian menjadi alternatif bagi warga untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Rusdiana dari Bontang melaporkan. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong investasi di sektor pariwisata. Hal ini sebagai salah satu potensi ekonomi yang terbarukan ditambah dalam menyongsong ibu kota negara Nusantara. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan mendorong investasi di Kota Samarinda. Sektor pariwisata merupakan potensi ekonomi yang terbarukan sehingga dalam menyongsong ibu kota negara Nusantara bisa menjadi sumber pemasukan ekonomi bagi Samarinda. Dari laman antara kaltim anggota DPRD Kota Samarinda, Sonia Rizky Amalia mengatakan Pemkot Samarinda harus menjadikan sektor pariwisata sebagai potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pihaknya menambahkan APBD Kota Samarinda masih relatif terbatas untuk digunakan menata dan mengelola secara keseluruhan potensi wisata di Samarinda. Sehingga pemerintah harus mencari jalan lain, salah satunya mengandalkan investor. Pemkot Samarinda juga harus kreatif menjaring bantuan anggaran pemerintah provinsi kaltim berupa bantuan keuangan dalam mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata. Sanya Rizky melihat belum ada upaya konkret untuk menarik investor dalam mengembangkan investasi di sektor wisata. Oleh karena itu harus segera dimulai sebab merupakan peluang dan dapat diwujudkan. Menurut Sanya, Kota Samarinda yang letaknya sebagai penyangga ibu kota negara Nusantara memiliki potensi wisata yang menjanjikan jika dikelola, seperti wisata susur sungai mahakam, tepian mahakam, wisata edukasi, dan wisata-wisata buatan yang layak dikembangkan dan mempunyai prospek yang baik. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sejumlah fasilitas dan infrastruktur objek wisata sehingga dapat menjadi primadona tujuan wisata. Tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan luar daerah. Sanya optimis bila Pemkot Samarinda mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan di sektor pariwisata, maka PAD Samarinda dalam membangun daerah tentu akan meningkat. Tim Redaksi TV Rikalti melaporkan. Sedara sebagai desa budaya dan desa percepatan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur, pemerintah daerah terus mendorong terselenggaranya event kebudayaan di Desa Miao Baru, Kecamatan Kongbeng. Salah satunya, Lomba Perahu Dayum di Sungai Wahau, yang diikuti bukan hanya pria, namun juga kaum wanita turut ambil bagian untuk mewakili setiap rukun tetangganya. Pada momen Natal hingga Tahun Baru, Desa Miao Kongbeng, Kutai Timur, selalu menggelar pawai budaya. Dan paling menarik, Lomba Perahu Dayum di Sungai Wahau yang diikuti warga Dayakayan. Lomba Perahu Dayum Luhang merupakan warisan danek moyang yang menjadi agenda rutin setiap tahun. Sehingga banyak masyarakat dari luar Kongbeng, seperti Sangata, Berau, Samarinda, hingga Balikpapan turut dalam keseruan beradu otot dalam mendayung perahu. Pelaksana Tugas Camat Kongbeng, Petrus Ifung mengatakan, sebagai desa budaya, pihaknya menggelar berbagai agenda dari momen Natal hingga pergantian tahun. Salah satunya, Lomba Perahu Luhang Antar-RT. Setiap RT mengirimkan dua tim, putra dan putri, dan setiap tim tertiri dari 30 sampai 35 orang. Lomba Perahu merupakan budaya yang terus kita kembangkan, khususnya Lomba Perahu Luhang. Karena ini dari nenek moyang kita, mereka selalu melakukan perlombaan tersebut. Sehingga pada saat ini, wajib dan harus kita kembangkan itu. Petrus berharap Lomba Dayung terus dipertahankan sehingga nantinya pemerintah daerah maupun provinsi melirik potensi pariwisata ini dan mendapat support anggaran sehingga agendanya lebih banyak dan masif. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini membuat perhatian generasi muda terhadap tradisi dan budaya leluhur bangsa Indonesia menjadi berkurang. Beruntung di Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara masih ada segelintir anak muda yang rutin berlatih tarian tradisional dalam rangka pelestarian seni dan budaya. dikirim di Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara dalam rangka pelestarian seni. Di sini ya raufannyaаются. diğerme fly Seorang instruktur tari yang berasal dari kota Tenggarong di Panur Sandi memiliki sanggar tari lentera di kota Raja pada tahun 2015. Kemudian pindah domisili ke Kecamatan Muarabadak dan mendirikan sanggar tari lentera cabang Muarabadak di tahun 2019. Banyak anak-anak dan remaja putri yang bergabung dan berlatih di sanggar tari yang dikelolanya hanya dengan membayar Rp20.000 per bulan dan belajar tari 3 kali dalam seminggu. Dari sanggar lentera sendiri, kita itu berasal dari 2015 tapi pada saat itu belum di Muarabadak jadi ada pusatnya itu di Tenggarong setelah itu saya membuka cabang di Muarabadak ini pada tahun 2019 sampai sekarang. Karena posisinya pertama saya menikah dengan orang asli di sini dan hobi saya harus tersalurkan di sini dan juga panggilan dari diri kenapa di sini nggak ada namanya kesenian kutai karena mayoritas di sini pendatang akhirnya saya membuka dari sanggar lentera tersebut untuk menyalurkan hobi juga sih sebenarnya. Seni tari sudah sejak lama ditukuninya berbagai prestasi dan pengalaman pernah diraih saat masih tinggal di Tenggarong pecintaannya terhadap seni tari mendorongnya untuk menularkan kepada generasi muda para penari di sanggar lentera Muarabadak sudah beberapa kali memenangkan sejumlah lomba tari tingkat daerah dan menjadi pengisi acara di berbagai kegiatan. Hal ini menunjukkan regenerasi penari tradisi Kalimantan Timur terus berlanjut dan menunjukkan prestasi yang mengembirakan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Ya, saudara dan juga IC luar biasa sekali kita harus memberikan apresiasi kepada warga yang ada di Kecamatan Muarabadak ini semoga ke depannya tidak hanya dari Kecamatan Muarabadak saja tapi juga bisa menyebarkan virus-virus budaya dan juga kesenian untuk seluruh Kalimantan Timur. Ya, betul sekali Rohman. Harapannya semoga kita sebagai generasi muda bisa juga terus melestarikan tarian tradisional agar tidak tergerus oleh zaman. Dan saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari belahan pulau Kalimantan lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara menjelang tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan tradisi membasuh rupang atau patung dewa-dewi serta altar. Dan selain itu juga dilakukan pembersihan vihara. Sepekan menjelang tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Sampit Kota Waringin Timur menggelar tradisi membersihkan rupang atau patung dewa-dewi. Salah satunya seperti yang terlihat di vihara Avalokitesvara yang berada di jalan kopi. Warga Tionghoa dari berbagai kalangan saling bergotong-royong memandikan patung dewa-dewi menggunakan air kembang serta sabun. Rupang atau patung dewa-dewi ini dibersihkan dari debu serta abu dupa setelah setahun tidak pernah dicuci. Selain itu, warga Tionghoa juga bergotong-royong membersihkan vihara untuk digunakan sebagai tempat ibadah pada saat malam Imlek nanti. Tradisi membersihkan rupang ini mengandung makna bahwa warga Tionghoa harus membersihkan jiwa dan raga dalam menyongsong tahun baru Imlek. Kita membersihkan rupang atau patung-patung yang ada di vihara kita setahun sekali kita bersihkan karena selain debu juga asap lupa itu kan nempel kan jadi harus dibersihkan supaya bisa bagus lagi. Kita masuk ke tahun yang baru ya jadi kita bersihkan juga sama seperti kita membersihkan diri kita juga kita menghadapi tahun yang baru dengan apa namanya tantangan yang baru semangat yang baru juga kita tidak tahu ke depan ini bagaimana keadaannya kan jadi dengan kegiatan kita membersihkan rupang sekalian juga kita juga bersiapkan membersihkan diri kita juga. Tahun baru Imlek 2574 jatuh pada tanggal 22 Januari mendatang. Pada tahun kelinci air ini diharapkan seluruh masyarakat memiliki semangat baru dalam menghadapi segala tantangan serta dianugerahi segala keberkahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mendata kasus DBD di Kabupaten Sintang di awal tahun 2023 cukup tinggi. Tingginya kasus DBD itu diduga karena kondisi lingkungan yang kurang baik serta cuaca yang tidak menentu. Sejak awal Januari 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang menemukan adanya kasus demam berdarah dengge atau DBD. Kasus DBD itu banyak ditemukan di wilayah kecamatan Sintang dan beberapa kecamatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harsin Tolino, mengatakan petugas kesehatan di Puskesmas mendapatkan sekitar 11 kasus DBD dengan kondisi yang berbeda-beda. Meningkatnya kasus DBD itu diduga disebabkan kondisi lingkungan yang kurang baik seperti banyak genangan air yang bisa menjadi tempat nyamuk bersarang. Masyarakat harus menjaga lingkungan sekitarnya agar tidak bisa menjadi tempat nyamuk DBD berkembang biak. Di 2023, kita sudah awal bulan ini, di Januari ini, kita sudah mendapat beberapa laporan tentang kasus demam berdarah. Ya kalau tidak sekalah, saya sudah sekitar 10 sampai 11 kasus demam berdarah. Itu masih didominasi di kota Sintang, di kecamatan Sintang. Beberapapun ada yang dari kecamatan-kecamatan. Nah, kita juga menyambut musim kemarau. Biasanya kalau musim kemarau ini, ya pasti rada kelurung lagi, spa, kemudian diare. Tapi jangan juga lengah terhadap demam berdarah. Karena dalam minggu-minggu ini cuacanya juga tidak. Harsinto Lino mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Bagi masyarakat yang membutuhkan serbuk abate, bisa mengambilnya secara gratis di puskesmas terdekat. Tim Liputan TV Rikalbar melaporkan. Masih dari Kalimantan Barat, sodara, produk pertanian asal perbatasan, dominasi ekspor ke Sarawak, Malaysia, terutama buah segar. Setiap hari, sedikitnya 7 ton produk pertanian dari Entikong dikirim ke Malaysia. Hasil pertanian dan perkebunan warga perbatasan sebagian besar diekspor ke Sarawak, Malaysia. Terjadi peningkatan yang signifikan ekspor ke Sarawak berdasarkan data dari stasiun karantina pertanian kelas 1 Entikong. Untuk tahun 2022 lalu tercatat 1.942 lembar sertifikat ekspor, sedangkan di awal tahun 2023 sudah 67 sertifikat. Pemeriksa karantina PLBN Entikong, Sweet Sinai mengungkapkan tingginya permintaan produk pertanian dan perkebunan dari Malaysia. Setiap hari, buah segar dan produk pertanian unggulan seperti sahang, jahe, dan sayur dilalu lintaskan ke Sarawak. Kalau melihat data yang kami miliki di tahun 2022, sertifikat yang diterbitkan itu sebanyak 1.942 lembar dan di tahun 2023 baru Januari saja itu sudah 67 sertifikat yang diterbitkan. Melihat perkembangan yang ada, komoditas yang sering yang dilalu lintaskan di PLBN Entikong itu komoditas hortikultura dan yang paling dominan itu komoditas-komoditas yang dibudidaya oleh masyarakat perbatasan. Pemeriksa karantina pertanian PLBN Entikong, Sweet Sinai mengatakan setiap hari ada pengiriman produk pertanian dan perkebunan ke Sarawak, Malaysia. Sedangkan untuk pemasukan produk Malaysia baik produsen hewan dan olahannya sampai saat ini belum diperbolehkan. Tim Liputan TV Rikal Baru melaporkan. Saudara informasi perikiran cuaca kan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih dan masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Dan sebagai acuan Anda dalam beraktifitas, berikut akan kami hadirkan informasi perikiran cuaca yang berlaku untuk esok, Jumat 20 Januari 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan utama dari arah sambutan menuju kota Samarinda lumpuh total sejak dini hari kemarin. Hal tersebut diakibatkan truk tronton tak kuat menaiki tanjakan dan melintang di tengah tanjakan. Pemkap Bulungan melakukan mutasi jabatan terhadap 236 aparatur sipil negara. Ratusan pejabat administrator dan pengawas yang dimutasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata saya Roman Hidayat dan saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!